Intro Oke halo semuanya, balik lagi bersama gue, Miru, dan ya Di video kali ini gue bakal nyoba ya, bikin guide suatu deck ya Dan disini ada deck Commander Sword Dengan kartu baru yang gue pake disini ada Monica Chronosive Admiral ya Confer semua knight sama rally, eh last sword rally 10 Ngasih efek, start, new mondia lagi, terus dievo ya Terus dia juga ada efek strike, kuas evo ya, give plus 1 plus 1 ke semua elite sword craft follower Nah buat finisher nya ya biasa ya, pake toilet si royal fortress ya Invoke kalau misalnya udah ada 10 commander yang datang ke field, terus ya Storm bisa nyerang 2 kali ya, berarti total 10 damage nih dari dia sendiri Nah terus disini ya buat tambahannya bisa pake legia nano ya Buat dari evo nya kan ngasih amulet tuh si support cannon, terus di rally 15 nya pun Kita dapet Twilight Blade ya, yang ngedeal 5 damage ke semua enemies ya Lumayan tuh di 5 damage kan ya Terus ya tambahan dari support cannon nya juga cukup membantu lah buat ngasih damage ya Ke lawan gitu Ninduk QR code nya dan ya, kita langsung aja ke gamenya ya Oke ini game pertama gua ngelawan Portal ya Portal sekarang juga lumayan lagi naik nih ya Kemarin Portal tuh mainnya sekarang kalo ga makina, Artifact, kalo ga ini Evo ya, Evo Shin Nah ini gua biasanya gitu, sekarang Apa, pake follower cost 1 commander ya Ada si Princess Merville, ada sama yang si Kucing tuh Yang Cat Admiral ya Buat idealnya sih ya, di gameplay commander ini Term 4 tuh kita udah 6 Udah 6 commander yang turun ke board ya Yang udah kita play gitu Jadi kan ntar term 4 udah itu Nanti term 5 kita tinggal play si Si itu General Maximus ya Jadi pas General Maximus turun Kita ya udah 10 gitu Next turn udah bisa keluar sih Fortress Oke ini lawannya pake Kasim ya Ini harusnya Evo sih Kan harusnya ya, emang Evo lah Kan gua udah ngedit ini Aduh Oke, nah ini tuh udah turun berapa tuh tadi Tuket Admiral juga lumayan ngebantu ya Terutama kan sword jarang banget heal gitu kan Amiral tuh salah satu opsi kita buat ngeheal ya Oh iya dia mansion ya Itu Kasim sumpah harusnya legend ya Bukahan Nah Ini sebenernya kalau idealnya sih Maximus ya Cuman karena di tangan gak ada Kita keluarinnya Nacianano Karena si support cannon ini sangat Sangat ngebantu ya Nah disini harusnya rally udah 10 ya Jadi ntar Monika bisa keluar nih Ya tuh dia main Evo ya Oh tapi bawa Lazuli ya Agak ini juga sih Soalnya kalau Lazuli kan Buat restart Evo harus 6 artifact yang itu ya Artifact yang beda nama Hancur Sedangkan kalau di Evo kayak jarang itu Monika udah masuk ke board Keluar gak nih fortress Ini Kyle Oh gak fortress gak keluar ya Belum latih Belum 10 Nah ini kayaknya abis ini udah 10 nih Nah Jadi buat sekarang kita bersih-bersih board dulu aja Walaupun sayang ya Monika nya jadi gak kepake buat support si fortress ya Tapi ya oke lah Yang penting survive dulu ya Semenjak kan di Kyle Sword Club sekarang Udah draw seret ya Heel juga susah ya Ini ya tetangan Cuman ada spell 1 Gue kalau mau bilang ini Commander Sword Tapi lebih ke Handless Sword ya Handless Sword Tuh yang dateng Fortressnya malah dateng Pia tangan ya Ngempret emang Nah ini opsinya ya gue turunin Pertama biar ngedamage juga tuh 5 tuh kan Lumayan Masih dihancurin sih Oke dia udah ngeluarin scene Udah jadi ya scene nya Eh baru 7 Ini 8 Nah iya Pake spell Eh pake itu Fusion ya Si Asmd droid Asmd droid evo Terus pas enter dia destroy Enak sumpah itu Scene nya udah jadi ya Nah ini dia keluar nih si fortress ya Ini Kyle juga Semua bergantung pada top deck Dan ya top deck nya gue dapet legia nano ya Jadi kita bisa dapet si itu Apa Squirrelite Blade ya Kita pakein apa Tambah spell Jadi 9 Apa 18 Total ya Nah ini tentang hoki ya Kehokian top deck ya Serta Handless Ini deck handless ya Oke ini match kedua ya Gue ngelawan Sword Albert ya Tapi Kalo dibilang commander Populer sih Kayaknya engga ya Kalo dibandingin Masih lebih banyak Yang pake rally ya Oke disini ya Gue balikin Mikhail lah Hehehe Balik lagi si Kamret Udah gue balikin ke deck Hehehe balik lagi Tapi siapa tau Udah hikmahnya ya Oke tuh Itu salah satu opsi draw kita tuh Pake spell itu Cuman lebih enak kalo misalnya Di board ada amulet ya Antara amuletnya si Lechia Nano Atau amulet yang itu tuh Yang kondom ya Yang axlerate Amulet Yang nambah count rally juga Itu bagus tuh Wajib malah Oke disini gue keluarin lagi Commander ya Nah keluarin terus ya Kalo rallynya sih dibilang Kita cukup setara lah Sama deck rally biasa ya Hmm aja rallynya bawa gituan ya Yang baru Entah ya itu yang bronze yang 1 2 itu Harusnya sih ntar jadi support loot ya Tuh kan gak sih loot ya Cuman sayang banget loot Belum playable juga sekarang Entahlah kapan lagi ya loot playable Mungkin pas udah mau kerotet gitu Baru playable lagi Oke dia ngeluarin apaan lord Gue nyebutnya apaan lord ya Oke nah disini Karena gak ada Maximus ya Nggak usah sih Lechia Nano ya Sama itu kalo enaknya ntar Mikhail dibalikin aja ke deck ya Nah itu dulu biar nembaknya langsung ke leader ya Soalnya kalo Apa ya amulet jadul tuh efeknya kalo misalnya Masih berlanjut Tapi cuman ada satu follower di board tuh Ya bakal Nanggapnya kayak masih ada follower di board gitu Kayak pengko kan Makanya harus dibersihin dulu baru Keluarin gitu Udah jadul lah ya Hitungan Oke Lumayan nih 6 damage ya Bagus tuh sumpah Makanya commander tuh secara damage tuh gede ya Cuman ya Keluahannya satu Kalo buat sekarang tuh Hennya kosong Tors drawnya dikit banget sumpah Mau Barjman Mikhail ya Ya tapi gua hoki disini ya Dapat top deck forge weaponry Langsung ke Face ya Tapi Ya kita lumayan agresif gitu Defense kita masih 20 dari tadi kan Oke Ini match ketiga ya Kita lawan portal lagi Ya portal yang lagi banyak sih yang memakai ya sekarang Oke disini kita balikin yang kos tiga sama yang Mikhail ya Kenapa? Soalnya yang kos tiga tuh biasanya kemungkinan muncul kan ntar di pas kita manggil Maximus ya Walaupun tadi 2 match ke keluar Maximus Oke Ini turn 1 Kalo idealnya sih ada gitu ya Mau si Nerfil Ataupun si Cat ya Si Kucing Teman ya Gapapa Oke dia pake arc ya Tuh gak sebel tuh Yang nambah-nambah Max defense gitu Koril monika aja Gapapa buat nambah rally ya Lumayan kan kalo manggil Mikhail ngeheal Maka kan opsi healnya dikit ya Oke disini kita balikin aja yang kos tiga Oke dapet amul Apa yang itu lagi ya Kondom Gakus sih itu Bisa jadi buat draw Terus kalo misalnya panggil 6-6 pun Kalo misalnya di board kita udah ada support cannon Keluarin dia bisa deal 10 damage ya ke leader Kalo misalnya board lawan lagi kosong Bagus itu Banyak kan support cannon ngitung damage nya Kalo misalnya pas dipanggil evo Damage dari support cannon itu ngambil attack yang pas udah evo Itu enaknya ya Disini kita keluarin 2 aja Buat nge-draw ya Karena dia yang si Pas di Accelerate Eh Accelerate Si Crystallize pun kan Hitungannya dia jadi kayak kartu commander Terus nambah rally juga kan efeknya Bagus sih itu Apalagi kan semenjak Sword kehilangan bumpkin ya Itu kan draw jadi serap tuh Sama mungkin yang neutralnya Kita kehilangan kayak Angel Blessing kan Jadinya emang serap banget nih draw Sekarang-sekarang ya Sekarang ini kita dapet Maximus ya Dapet Maximus Keluarnya siapa? Legia Nano Nah kita evo dulu Chia Nano Keluar support cannon Kita pake spell yang lieutenant itu Nah jadi draw nya 2 Kita nge-heal juga Enak kan? Padahal idealnya kita yang 2 itu Kita biarin ancur aja gitu Nyerang yang sebelah ya Soalnya kadang kita tuh suka di board lock gitu Jadi kayak kepenuhan follower apa Jadi gak bisa infok Cuman disini ya untung dibersihin ya Sama lawannya Intinya kalau buat infok tuh Kita minima kosong 2 board lah Soalnya kan Mikhail juga ikut ke infok Biasanya Oke keluar Mikhail Nah si fortress nya belum ya Ini kita set up Monica dulu aja Karena pasti dibutuhin ya Apalagi si lawan tuh Udah defense nya udah 2-3 Susah Oke kita draw lagi Ini udah ideal nih Ada spell nya tuh Spell si itu Yang weaponry Terus tuh Monica juga udah masuk ke leader ya Efek password nya nyala Jadi nanti si fortress nya tuh bisa dibuff Dibuff lagi gitu kan Ideal nya tuh gini ya Cuman ya Pondisi kayak gini Kayak 1 banding berapa sih munculnya gitu kan Pasti kayak gak selalu kayak gini Cuman ya Ini gue lagi bisa dibilang hoki ya lah ya Ya emang namanya juga game Game gacha ya Game TCG pun kan Draw nya bergantung pada hoki ya Luck issue Nah tapi ini broad kan hitungannya tuh Ada war 77 Diamax defense 24 Mikhail Eh royal fortress Mikhail Sekal dulu biar bersih ya Sekarang selesai Udah di buff tuh Fortress jadi 67 Jadi 10-7 Sekarang kita tambah Damage juga dari support cannon 2 Betul lagi 2 Udah deh Fortress serang 2x 10-10 Kenyang coy Kenyang ya Oke Ini selanjutnya ya Lawan shadow Ini yang lagi metak ya Shadow ghost ya Oke disini biasa ya Mikhail turun ke tangan Kita balikin Eh dateng yang lebih parah Mikhail yang dibalikin Kendek kan Biar infok Eh dapetnya lebih parah gitu kan Yang seharusnya Gak boleh di tangan gitu Emang Emang nyebelin sih itu Kadang nyebelin gitu ya Tiap-tiap gitu kan Kartu infok Turun ke tangan gitu ya Oke dia play Mikhail Berarti Mikhail dia Sisa 2 ya Ini gua habiskan Monika Terus si Ngori ngukucingnya juga ya Intinya buat Sekarang turun-turun Terus si Commander ya Ini kartu Baru itu lucu Suaranya Fatari Power Fatari Power Lucu sumpah Suaranya itu Oke Nah Enak nih Ada Amulet Amulet Crystalis ya Nah ini juga Commander turun aja Walaupun belum bisa Belum 5 ya Jadi gak evo dia Cuman udah lumayan lah Nambah count Commander dulu aja Nah itu kita ntar kan Draw plus 1 tuh Dari yang Last word Si Condom tuh Si Warden ya Oke dia nge-ramp ya Bagusnya emang nge-ramp sih Uh Mikhail turun lagi ke tangan Tapi disini kita Dapet Genmec ya General Maximus Oke kita dapet Itunya Alexianano Oke Monika masuk ke Leader ya Efek last wordnya Nyala Kebuk-kebuk Kill Yang masih bisa nge-heal ya Dikit-dikit gak apa-apa lah Yang penting survive ya Ini sekarang Jadi kartu nyebelim ya Padahal sebelumnya Jarang yang pake gitu Sekarang metanya Emang board base ya Apalagi ghost tuh Sebenernya bisa cicil-cicil Damage di awal gitu Cuma tadi mungkin Agak sedikit kalah Agresifnya Nah ini gua nyerangin aja Wuh maya Tukan nge-boof ya Gas aja Kalau lu ada gini tuh Gas aja Epo lagi ya Mungkin masih ada Door 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 Sisa dua Monika emang lumayan Ini sih mantep ya Apalagi kalau kita Lagi ada banyak follower Di board gitu Udah Siap nyerang leader Cuman ya Di sini masih banyaknya tuh Tantangnya Dia fokusnya defense ya Plus tadipun Dia pp7 Gak bisa belum pake spell itunya Di banishment itu Soalnya kan belum banyak Tepat yang ke banishnya Kita fortress udah turun Mikhail juga turun Kita Ancurin dulu Mikhail Lecianano Harusnya ya Lecianano Harusnya udah keluar Spellnya harus udahnya Harusnya menang ya Harusnya udah menang Uh Sorry Belepotan Kalau masih kurang pun Bisa nyerang Dua kali tuh Set-set OTK ini 20 DMK Oke jadi itu Dekomender ya Ya untuk kekurangan Paling drawnya seret Hand up Kadang jadi handless Terus sama Kalau misalnya ketemu Deck-deck yang Gak bisa bikin Board kita bersih Kayak heaven Yang awal-awal tuh Biasanya cuma Set up amulet Jadinya kadang pusing Buat kita nambah rally Atau Nambah commander ke board Soalnya kan boardnya Udah kepenuhan Oke ini dia QR-nya Jadi ya silahkan ya Oke sekian dulu Kalian buat video kali ini Silahkan like Comment dan share And subscribe See you next time Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih